Al-Fatihah 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 dan nabi-nabi yang lainnya yang Allah bawakan disitu yang semua da'wah mereka sama yaitu yang di da'wah mereka adalah mengajarkan tuha'id seperti diantaranya da'wah Nabiullah Nuh alaih salatu salam yang suruhan Nabiullah Nuh Huts al-sangguh al-saleh suha'ib sama suruhannya ya qawmi budullaha ma'lakum min ilahin ghairuh wa'i qawm sembahanlah Allah yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali dia Allah SWT sehingga semua nabi dan rasul membawa da'wah yang sama bendera da'wah yang sama itu bendera da'wah yaitu ta'id sampai pada nabiullah Ibrahim, nabiullah Musa nabiullah Isa, nabiullah Muhammad salallahu salam semuanya adalah mereka mengajarkan yaitu ta'idullah para pendengar, para pemirsa yang rahmatkan Allah SWT ini adalah hakikat al-haq apa yang dibawa yang datang dari Allah SWT apa yang datang dari Allah SWT adapun kebautilan adalah semua yang bertentangan dengan al-haq semua yang bertentangan dengan kebenaran adalah kebautilan tidak ada setelah kebenaran kecuali semuanya kesatan ini kebautilan yang sesat oleh karena itulah disini al-haq adalah apa yang datang dari Allah itu ajaran semua para nabiullah dan kebautilan dan kebautilan adalah apa yang bertentangan dengan al-haq dan itulah kegiat jahiliya sehingga jahiliya adalah semua yang bertentangan dengan Islam itu adalah jahiliya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Rahab rahimallah ta'ala beliau mengatakan dan ini termasuk juga diantara tanda-tanda kekuasaan Allah juga yang sangat mengerankan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan juga apa itu Mereka benar-benar mengadakan permusuhan atau permusuhan mereka terhadap agama yang justru mereka sendiri menisbatkan para agama tersebut dia menisbatkan dirinya kepada agama tersebut tapi dia memiliki nilai permusuhan yang sangat tinggi sebaliknya dia malah mencintai agama kekafiran mereka malah mencintai agama kekafiran padahal agama kekafiran ini adalah orang-orang yang mereka kafir ini memusih mereka memusih orang menisbatkan agama tertentu tadi itu dan juga mereka memusih nabinya yang diikuti dan mengikuti dan memusih kelompoknya mereka cintai agama kekafiran yang merupakan agama musuhnya itu dengan sebenar-benar kecintaan lalu boleh dicontohkan contohnya adalah seperti yang mereka lakukan terhadap nabiullah muhammad salallahu alaihi salam padahal rasulullah salam itu datang dengan agama nabiullah musuh alaihi salatu salam dan musuh adalah nabi mereka yang menisbatkan mereka yang mereka menisbatkan pada nabiullah musuh dan mereka bahkan mengikuti kitab-kitab sihir dan sihir ini adalah min dini ahli fir'aun ya ini agamanya keluarga fir'aun kalimat beliau ini poin-poin penting yang perlu kita kembali ingat adalah ini hakikat al-haq pertama hakikat al-haq adalah apa yang datang dari nabi yang dibawa oleh para nabiullah alaihi salatu salam dan klaim orang-orang yang mereka mengikuti kebenaran tapi kenyataannya mereka adalah justru mengikuti kebaltilan kebenaran yang dibawa oleh nabinya kebenaran yang diajarkan oleh agamanya yang mereka menisbatkan pada agama yang benar tersebut justru mereka musuhi tetapi agama musuh yang menindas mereka yang memusuhi mereka justru mereka cintai sehingga mereka menghidupkan agama musuh dan justru memusuhi dan membenci yang ini agama agamanya sendiri para pemirsa yang rahmati Allah SWT maka yang pertama yang tidak kenal siapa itu alil batil siapa itu alil haqq dan siapa itu alil batil kita telah kitarangkan bahwa al-haqq itu adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala dan al-haqq itu adalah semua yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah al-haqq karena semua nabi dan rasul datang dengan membawa kebenaran dan kebatilan itu adalah apa yang menyelesaikan al-haqq itu adalah kebatilan dan kesatan dan ahlul batil adalah orang mereka mengikuti kebatilan tersebut sebagaimana ahlul haqq orang mereka mengikuti ini al-haqq sehingga yang termasuk ahlul batil secara umum adalah orang kafir baik itu kafir ahlul kitab yaudin nasrani maupun kafir musrikin mereka adalah orang-orang kafir yang dinas oleh Allah ahlul nar sesungguhnya orang-orang kafir baik kafir ahlul kitab maupun kafir musrikin mereka sejelek-jelek makhluk dan mereka kekal di dalam neraka ayat ini adalah ayat yang sangat jelas menerangkan siapa itu yang datangkan orang-orang kafir bahwa benar di negeri kita ini ada orang yang bingung orang yang bingung akalnya ketutup apa gak tahu bahwasannya yaudi nasrani mereka tidak kafir mereka dikatakan al-kitab itu karena matanya melek sebelah tidak melek ini total terhadap Al-Quran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya salam salam mereka beragamanya mengikuti awal nafsu mereka tidak mau betul-betul membuka kitab Al-Quran membuka kitab para ulama yang ikuti adalah yang diikuti adalah para pemimpin yang sesat dan menyesatkan dia lebih suka itu karena dengan itu mereka bisa merawat dunia dan bisa tenggelam dalam lautan dunia ini orang yang betul-betul sesat dan menyesatkan sehingga mereka katakan al-kitab ini yaudi nasrani mereka bukan orang kafir karena mereka memang orang ini bodoh tentang hakikat kekafiran apa itu yang dikatakan kafir mereka sangka yang dikatakan kafir itu orang mereka anti Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan kalau itu saja iblis itu mengakui Allah Fir'aun di akhiratnya mengakui Allah Ta'ala Abu Jal, Abu Lab mengakui Allah Ta'ala mereka dikatakan Allah kafir karena memang mereka menolak Islam namanya kafir itu menutup diri jadi menutup diri dari Islam maka mereka dikatakan kafir sedangkan orang seperti ini ada orang yang mereka memang tidak tahu akalnya di mana di dengkul atau di kepala mereka betul-betul ini bodoh tentang hakikat ajaran Islam dan mereka ini tenggelam dalam kesatan atau mereka yang diikuti adalah para pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan termasuk Ahlul Jailia adalah orang Islam dia masih Muslim tetapi ada sebagian amal-amal mereka yang menyenisi ajaran Islam maka mereka di satu sisi adalah para pemilik perilaku Jailia tapi mereka masih Muslim sehingga Ahlul Jailia itu bisa sudah keluar dari Islam bisa masih mereka adalah ini kaum Muslimin kemudian kenapa di antara Muslimin ada yang mereka termasuk Ahlul Jailia ya karena di antara sikap Muslimin itu akan ada yang meniru-niru orang-orang kafir orang-orang muslim dan ini disampaikan Nabi dalam berita nubuahnya Nabi pernah mengatakan yaitu Nabi bersabda benar-benar di antara kalian baik kaum Muslimin akan ada yang mengikuti sunah-sunah orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sasta demi sasta artinya mengikuti dengan cara yang persis sampai seandainya mereka masuk lupa yang 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 sulit untuk diikuti dan gak terbayang untuk diikuti diikuti juga masuk juga kata pada sahabat Rasulullah apakah yang dimasukkan orang sebelum kita yang diikuti adalah orang Yaudi Nasrani kalau kata Nabi faman siapa lagi sehingga ada di antara umat ini yang memang mereka itu akan mengikuti modelnya Yaudi Nasrani bahkan orang-orang musrikin orang Persi dan Rum orang-orang musrikin juga mereka akan ikuti dalam hadis dalam hadis yang lainnya sahib Bukhari Nabi mengatakan itu benar-benar ini latak musaah hari kiamat tidak akan terjadi hari kiamat tidak akan terjadi sampai umat ini mengikuti ini jejaknya orang-orang terdahulu manusia kurun terdahulu sebelumnya dengan cara persis siapa mereka Ya Rasulullah apakah mereka orang-orang Persi dan orang Rum siapa lagi manusia kalau bukan mereka ini menunjukkan bahwasannya diantara umat ini akan ada yang melakukan seperti itu diantara Nasrani juga bahwasannya diantara yang dibenci dalam agama ini orang yang mereka sudah Allah berikan Islam tapi mengikuti Ahlul Jahlia Abagadun Nasi'illallah salah satu salah satu Abagadun Nasi'illallah salah satu manusia yang paling dibenci'illallah ada tiga macam yang pertama mulhidun filharam orang yang mereka melakukan penyimpangan kekufuran mulhid di tanah haram di tanah haram di tempat yang suci mereka melakukan mulhid melakukan penyimpangan termasuk melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah kerusakan-kerusakan sikap-sikap ilhat ilhat terhadap sifat-sifat Allah sehingga termasuk di dalamnya adalah Alul Bita yang kedua Orang yang mereka itu sudah Allah berikan Islam dia Muslim tapi dia mengikuti Sunnah Jahlia sehingga Muslim yang mengikuti Sunnah Jahlia sehingga Islam tidak bermanfaat buat dia dan orang mereka ini menuntut darah seseorang tanpa hak tanpa benar jadi untuk ditumpahkan yang akan ditumpahkan darahnya ini adalah termasuk di antara orang-orang Jahlia padahal umat ini umat yang terbaik umat yang Allah berikan agama terbaik umat yang terbaik dan sesungguhnya orang-orang yang mereka ikuti musuh-musuh yang keras permusuhannya kepada kaum Muslim apa kata Nabi apa kata Allah Ta'ala Benar-benar akan anda dapatkan manusia yang paling keras permusuhannya kepada kaum minin adalah Yahudi dan orang-orang musyrik orang Yahudi dan orang-orang musyrik itu itu nampak jelas dalam sepanjang sejarah bagaimana permusuhan Yahudi bagaimana permusuhan rara-rara musyrik kepada ini Islam dan kaum muslimin para pemirsa telah kita sampaikan tadi bahwa seluruh para Nabiullah alaih salatu salam mereka mengajarkan agama yang sama agama yang hak agama yang benar agama tujid dari Nabiullah Musa sampai Nabiullah Muhammad termasuk di dalamnya Musa dan Isa mengajarkan agama tujid dan Nabi katakan tentang para Nabiullah ini seluruh para Nabi itu mereka adalah seayah ibunya berbeda-beda agama mereka satu seayah maksudnya seakar seakar mereka menyampaikan agama yang sama ini dasar agama yang sama yaitu tujid ibunya berbeda-beda ini syariatnya berbeda-beda demikian menjelaskan para ulama sehingga agama mereka satu itu agama yang mengajarkan yaitu tujid Nabiullah Musa muslim seperti yang Allah katakan dalam ayat perkataan Musa alaihi tawakkalu inkuntum muslimin waibani israel handalah kalian hanya kepada Allah bertawakal jika kalian orang-orang islam sehingga Nabiullah Musa adalah islam mendakwakan islam mengajarkan tujid ini adalah seperti yang telah jelaskan yang telah kita samitkan tadi ayat syarat ini khusus berkaitan dengan da'wah semua para Nabiullah yang mendakwakan tujid Allah Syah Muhammad memberikan contoh mereka mengikuti agama musuhnya mereka mengikuti agama yang hak dan mereka mengikuti agama musuhnya contohnya orang Yahudi orang Yahudi agama yang diajarkan oleh Nabinya yaitu Nabiullah Musa adalah agama tujid Nabiullah Musa mengajarkan agama tujid dan musuhnya Fir'aun yang menindas mereka yang membunuh mereka mereka membunuh Fir'aun membunuh laki-lakinya Bani Israel membiarkan hidup perempuannya Bani Israel mempekerjakan mereka menghinakan mereka memperbudak mereka ini Fir'aun agama Musa dan agama tujid mengajak pada tujid dan bagaimana da'wahnya Nabiullah Musa sangat jelas agama musuhnya itu Fir'aun adalah agama syirik agama sihir tetapi fenomenanya menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi justru mengingkari agama tujid dan mengikuti agama sihir ketika di zaman Fir'aun berhadapan dengan Nabiullah Musa tukang sihir dikumpul kelihatan Fir'aun untuk menghadapi Musa dan apa dialog antara tukang sihir dengan Fir'aun kalau seandainya bisa mengalahkan Musa ketika para tukang seri itu datang menghadap Fir'aun mereka mengatakan dia Fir'aun waisang maharasai waisang raja kalau kami ini menang apakah akan mendapatkan upah dari kamu yang dicari oleh ahlu dunia ahlu batil semuanya rata-rata upah dunia upah dunia sebagaimana tukang siri yang akan menghadapi Fir'aun yang akan menghadapi Nabiullah Musa yang mereka tuntut dari Nabiullah yang mereka tuntut dari Fir'aun adalah upah apa yang akan aku dapatkan kalau aku menang menghadapi Musa kata Fir'aun betul kamu akan mendapatkan upah bukan sekedar upah bahkan kamu akan termasuk orang-orang yang dekat denganku orang-orang yang dekat denganku ini janji Fir'aun yang kemudian bertarunglah antara tukang sihir dengan Nabiullah Musa tukang sihir melemparkan tali temali mereka sampai membuat manusia terperangah tersihir seperti yang Allah ungkapkan para tukang sihir itu mengsir mata-mata manusia mata manusia dikhayalkan melihat ular-ular sehingga mereka pun tumbuh rasa takut ada rasa takut menjadikan mereka takut dan mereka telah mendatangkan sihir yang sangat yang besar kisah di atas menunjukkan bagaimana sihir itu adalah andalan Fir'aun andalan Fir'aun agamanya Fir'aun untuk menghadapi lawannya yaitu Nabiullah Musa yang mendakwakan Tuhid Rasulullah datang itu dengan membawa agama Tuhid Nabi kita datang dengan membawa agama Tuhid agamanya Nabi Musa dan bahkan tentang kedatangan Rasulullah pun telah diajarkan dalam Taurat yang Allah katakan mereka mengenal kebenaran itu mereka mengenal kedatangan mereka mengenal akan datangnya Nabi Rasul sebagai Nabi yang terakhir tentang Nabi ini telah diterangkan dalam kitab Taurat sedetail-detailnya sampai dikatakan Allah mereka mengenal kebenaran itu mengenal Rasulullah yang akan ditutupkan Allah itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri sangat mengenal sangat mengenal ini kondisi orang-orang Yahudi Nabi kita Rasulullah mendakwakan ini agama Tuhid yang didakwakan oleh Nabi Musa Nabi kita mengajarkan Tuhid bagaimana dakwanya Nabi kita dari awal di Mecca 13 tahun sampai di Medina 10 tahun hampir semuanya memang dakwah Tuhid dan sangat jelas ingin ajakan bertuhidnya yang Al-Quran dari awal sampai akhir mengajarkan Tuhid Nabi kita mengajarkan Tuhid menyeru manusia ucapkan kalian kalimat yang akan membuat kalian menang ucapkan kalimat kalian akan menang ini didakwakan Rasulullah S.A.W Bani Israel orang Yahudi ketika menghadapi dakwah Tuhid yang diajarkan Rasulullah S.A.W sangat keras permesuhannya sangat provokatif karena manusia untuk memusih dakwah Tuhid ini padahal Nabi Al-Mussah mengajarkan Tuhid dan padahal Taurat telah menjelaskan ciri-ciri Nabi dalam kitab Taurat mereka yang mereka sangat mengenal siapa itu Nabi yang akan datang sehingga yang didakwakan Nabi yang didakwakan Rasulullah S.A.W tidak lain adalah apa yang didakwakan Nabi Al-Mussah S.A.W tetapi mereka ini mengekarinya mereka mengekarinya dan juga bangsa Arab sendiri yang yang juga mengekarinya sebagai pewaris agama Nabi Al-Ibrahim S.A.W yang Ibrahim itu mendakwakan Tuhid kental senuansa Tuhid dalam dakwah Nabi Al-Ibrahim S.A.W bagaimana Ibrahim menghadapi ayahnya sendiri sampai kemudian saking jengkelnya ayahnya ayahnya ini dibuat melek pula dengan dakwah Nabi Ibrahim ketika patung mereka dihancurkan Ibrahim lalu ditinggalkan satu patung yang besar ini dakwah Tuhid dan orang Arab menisbatkan Nabi dan mereka ini bahkan berhaji tawaf dikaabah bertalbiah tetapi permusuhan mereka terhadap dakwah Rasul S.A.W yang membawakan Tuhid yang mendakwakan ajaran Ibrahim jadi milah Tuhid sangat keras permusuhan kures kepada Nabi ini fenomena yang ada sehingga mereka bahkan terhiran-hiran dengan dakwah Nabi dan mereka terhiran-hiran mereka takjub terhiran ketika kedatangan seorang juru peringatan dari kalangan mereka sendiri juru peringat itu Rasul yang datang kalau dari mereka sendiri dan orang kafir mengatakan ini adalah sihir yang ini adalah tukang sihir pendusta tukang sihir lagi pendusta ini tuduhan mereka kepada Nabi SAW sehingga mereka justru mengingkari dakwah Nabi padahal mereka menisbatkan pada Nabi Ibrahim AS sehingga mereka menisbatkan kepada agama ta'id sehingga bagaimana orang badi menisbatkan pada agama ta'id Nabi dan itu permusuhan itu dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini bagaimana Al-Quran menyebutkan tentang sikap orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi yang Nabi yang mengajarkan ta'id memusuhi ta'id memusuhi dakwah ta'id yang orang Yahudi dulu musuhnya Fir'aun itu yang diikuti adalah sihir bahkan orang Yahudi sekarang berbangga dengan sihir memusuhi dakwah ta'id orang-orang Yahudi itu mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan di zaman kerajaan Nabiullah Sulaiman mengikuti sihir yang dibacakan syaitan adalah sihir sihir adalah kebanggaan Fir'aun tapi itulah yang justru diikuti oleh orang-orang Yahudi Bani Israel orang-orang Yahudi padahal orang-orang Yahudi tahu Nabiullah Musa itu mendakwakan ta'id dan Rasul kita SAW mengajarkan ta'id yang diajarkan oleh Nabiullah Musa tidak ada bedanya sama sekali tapi orang-orang Yahudi malah mereka memusuhi dakwah ta'id memusuhi agama ta'id mengikuti agama musuhnya Nabiullah Musa itu Fir'aun mengikuti sihir maka ini termasuk perilaku jahid menisbatkan para agama tertentu tetapi justru dia memusuhi agama tersebut dan mengikuti agama musuhnya kaum muslimin akan datang mirip seperti orang Yahudi mengikuti seperti orang Yahudi mereka menisbatkan dia sebagai muslimin beragama dengan Islam tetapi alangkah sangat kerasnya permusuhan mereka dengan Islam permusuhnya dengan ta'id yang merupakan inti ajaran Islam sangat keras sangat keras Abu Jahal itu musuhnya Nabi syiriknya Abu Jahal itu dalam hal uluhia kalau hanya mengaku tentang Allah itu sang pencipta Allah itu yang menghidupkan Allah itu mematikan Allah itu yang mengurus alam semesta Abu Jahal dan teman-teman punya keyakinan seperti itu kalau sekarang orang membanggakan saya berkeyakinan tentang Allah begini-gini Allah yang menciptakan menghidupkan mematikan mengurus alam semesta keyakinan kamu gak istimewa keyakinan kamu seperti keyakinan iblis seperti keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab sama gak ada bedanya Abu Jahal Abu Lahab itu memusuhi Nabi itu karena Nabi mendakwakan kalimat la ila illallah yang kalimat ini mereka faham kalau kalimat ini diikuti artinya harus meninggalkan semua sembang selain Allah dan menjadikan sembang itu tunggal hanya Allah Ta'ala sehingga mereka ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ila illallah kata mereka apa apakah kami harus meninggalkan sembang-sembang kami ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila ajalal ahliya ta'ilan wahid dan inahad dalasyon ujab apakah kami ini harus menjadikan sembang kami yang banyak itu menjadi satu sembang ini perkara sangat mengerankan ini adalah sikap Abu Jahal dan Abu Lahab musuhnya Rasulullah SAW yang Nabi mengajak kepadanya ini ta'id Nabi mengajak kepada ta'id hakikat ajaran Nabi adalah ta'id dan itibak ta'id dan itibak ta'id dan ajakan untuk betul-betul mengikuti Rasulullah SAW diantara fenomena kaum muslimin yang ada itu bagaimana umat ini malah mengikuti agamanya Abu Jal Abu Lahab Abu Jal Abu Lahab para musliqin syiriknya dimana syiriknya itu menjadikan ini para sembahnya itu sebagai perantara dan orang-orang mereka menyembah selain Allah itu tidak ada lain niat dan tujuan mereka tidak ada lain kecuali hanya menjadikan para sembahnya itu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT status mereka itu bukan Tuhan yang diyakini menghidupkan mematikan menciptakan mengurus alam semesta mereka sehingga mereka diyakini sebagai sekedar perantara untuk mengantarkan kepada Allah dengan keyakinan mereka adalah para pemberi syafat kami bandingkan dengan sekarang orang muslimin mereka terhadap orang yang mengajak memurnikan tujid mengikhlaskan tujid mengikhlaskan agama memurnikan tujid maka dimusuhi keras-keras sangat keras permusuhannya lalu langsung saja di label orang langsung lari dengan label wahabi seakan-akan orang yang beragama tehid mengikuti nabi mengikuti para sahabat mengikuti nas yang jelas meninggalkan agama bujahal abulab itu dianggapnya aliran wani aliran orang tertentu sehingga sesat bukan ajaran nabi maka setempel langsung wahabi biar langsung orang terbayang ini adalah aliran sesat padahal hakikatnya mereka adalah orang yang memurnikan agama ini agama yang dijalankan nabi mengajak bertauhid meninggalkan syirik meninggalkan perdukunan meninggalkan menyembah kubur meninggalkan menjadikan makhluk sebagai perantara meninggalkan dunia sihir meninggalkan segala macam kesyirikan dan memurnikan itibah beragama itu mengikuti ajaran nabi jelas dengan dalil-dalil yang jelas tapi permusuhan ini orang yang mereka mengekalkan sebagai muslim itu justru memusih da'wah ta'id memusih da'wah itibah mengikuti agamanya Abu Jahal dan Abu Lahab yang merupakan musuhnya Rasulullah persis amalannya itu dengan tingkatan yang berbeda-beda maka ini contoh yang konkret bagaimana umat ini benar-benar terjatuh dalam kesyirikan syirik uluhiyah syirik dalam hal penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mereka memberikan sesajen kepada tempat-tempat keramat kepada pohon kepada batu kepada kuburan kepada tempat-tempat yang mereka keramatkan bagaimana mereka ini meminta pertolongan kepada roh-roh yang mereka sudah meninggal bagaimana kaum muslimin sebagian mereka berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala beristighosa kepada ini selain Allah bagaimana mereka bersikap hulu kepada nabi kepada orang-orang saleh sehingga sampai mengangkat ke derajat ketuanan kemudian bagaimana mereka memiliki amalan-amalan yaitu menyembelih untuk selain Allah untuk kuburan untuk pohon untuk batu bagaimana mereka mempercayai tukang sihir kemudian perdukunan bagaimana mereka yaitu menggunakan jimat-jimat ini adalah fenomena yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sehingga khurafat takhayul itu bersarang di tengah-tengah kaum muslimin sehingga muslim beragama dengan agamanya Abu Jal dan Abu Lahab muslim menisbatkan kepada islam menisbatkan kepada islam agama yang diajarkan rasulullah salam tetapi hakikat yang diikutinya adalah agama Abu Jal dan Abu Lahab hakikat yang diikutinya adalah agama Abu Jal dan Abu Lahab ini adalah menisbatkan agama tertentu ini agama tertentu tetapi mereka mengikuti agama musuhnya Bani Israel menisbatkan kepada agama Nabi Allah Musa tapi justru prakteknya mengingkari ajaran Nabi Allah Musa yang mengajarkan Tehid dan mengikuti ajaran musuhnya yaitu Fir'aun mengikuti praktek-praktek sehir dan kesatan-kesatan yang ada pada mereka meninggalkan agamanya ini Nabi Allah Musa yang mereka menisbatkan jadi kepada Nabi Allah Musa sebagian muslimin di zaman kita demikian juga sebagian muslimin di zaman kita menisbatkan kepada Rasulullah salam sebagai Nabi Islam sebagai agamanya tetapi justru praktek hariannya yang nampak jelas itu mengikuti agama Abu Jahal Abu Lahab yang merupakan musuhnya Rasulullah kerasnya dalam mengikari Tauhid seperti kerasnya Abu Jahal mengikari Allah yang diajarkan Nabi salallahu sehingga mereka lemparkan segala macam tuduhan tuduhan anehnya tidak bisa mereka ini bertoleransi dengan Tauhid dengan itibah mereka betul-betul hancurkan sehancur-hancurnya mereka musuhi sekeras-kerasnya tapi dengan orang-orang PKI komunis kemudian dengan orang-orang musyrik dengan orang-orang kafir dengan orang-orang yang mereka jelas-jelas menyimpang itu bisa akrab bisa senyum bisa rangkulang bisa lengket bahkan membela subhanallah masya Allah begitu yang ada persis dengan orang-orang jahiliah di zaman ini Nabi salam sebagaimana sebagian albida di negeri kita khususnya dalam masalah asma sifat dan secara umum secara dunia muslim mengingkari apa yang jelas Allah terangkan tentang nama dan sifat dalam Al-Quran mengikuti filsafat yang kafir akhirnya menjadi mu'attilah penolak sifat mu'min mengaku muslim mu'min ber-Quran dan bersunah tapi malah menolak apa yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifat mengikuti filsafat kafir melakukan penolakan terhadap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa yang rahmatnya Allah sehingga dalam masalah akidah dalam masalah ibadah dalam masalah mu'amalah malah mengikuti praktek-prakteknya yaitu para musuh dalam masalah mu'amalah dalam masalah politik pakai politiknya orang kafir tidak mau pakai sejarah islam dianggapnya islam tidak boleh campur tangan dalam urusan seperti ini padahal mereka muslim tapi mengikuti agamanya orang kafir dalam masalah praktek mu'amalah tidak mau dengan ekonomi syariah ekonomi islam lebih nyaman dan lebih menikmati dengan model-model kekafiran ekonomi model Yahudi tenggelam dalam ribawi bahkan menjadi pembela riba bahkan memusih apa yang diajarkan dalam islam dan orang yang mengajarkan apa yang diajarkan islam-islam itulah diantara fenomena jahiliyah bagaimana mereka itu menisbatkan pada agama tertentu dalam hal ini adalah agama islam agama ta'id yang dulu orang Yahudi menisbat kepada Musa tapi malah mengikuti agama musuhnya mengikuti agama Fir'ahun muslim juga begitu mereka menisbatkan kepada Rasulullah s.a.w. yang nabi mengajarkan agama ta'id mengajarkan itibak membahas syariat tapi malah yang diikuti adalah agamanya Abu Jahl agamanya Abu Lahab musuhnya Rasulullah s.a.w. mengikuti mu'amalahnya orang Yahudi model ribawi yang memusuhi nabi dan para sahabat Rasulullah alim jami'an ini dulu para pemirsa yang rahmatkan Allah ta'ala bab yang kita bahas pada kali ini semoga membawa atau menjadi ilmu yang manfaat buat kita dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa meluruskan sebagaimana pengakuan kita kita muslim saksikan kita ini muslim yang berakidah islam beribadah islam berumah malah islam hidup dengan cara islam bukan malah mengikuti agama musuh-musuh islam dari orang kafir Yahudi Nasrani Musyrikin ini aneh semoga manfaat dan semoga Allah membimbing kita memberikan taufiknya ada pertanyaan tidak ada saya semoga Allah merintai kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh